Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan mengenalisa samsambang second laner Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat AGRO, kelima BBKP, ke enam PNBS, ke tujuh BNGA, dan terakhir BNLI Langsung saja ke salam pertama ada BJTM yang di hari ini ditutup di harga Rp. 765 sama harga penutupan hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell Broker sama hari belum dibuka Langsung saja ke technicalnya Secara technical BJTM masih akan konsolidasi area support 750, 740, 760 itu bisa ya Pokoknya kalau dilihat kondisi seperti ini kan BJTM ini mulai uptrend nih Jadi harusnya sandarannya itu paling 755 ya turunnya itu paling uji EMA 60nya ini Garis hitam terus naik lagi Dan bahkan mungkin di 760 dia tak tokan aja 760 sampai 780 Karena naik turunnya itu 20 poin Jadi seperti itu untuk BJTM Trendnya masih potensi konsolidasi ya Kecuali Maret ini dia bisa confirm breakout 780 itu baru ada peluang untuk gap di 800 dan bisa sampai 820 Karena biasanya ya di bulan April, Mei itu kan bagi dipiden ya di area itu Biasanya dipidennya di 6 sampai 8% ya pasti dikerek naik Tapi ya lihat aja kemana kerekannya apakah nutup gap terus di drop lagi untuk dipiden Karena semenjak dipiden tahun lalu dia belum pernah tuh menyentuh lagi 800 Sempat turun bahkan ke 680 baru naik lagi Tapi ini masih dalam pola cup and handle nya masih bertahan menurut saya Ya kuncinya 740 Kalau bapak ibu yang beli di area ini jual aja kalau turun dari 740 Karena akan ke 700 itu terlalu dalam menurut saya mending out dulu Cut dulu di 740 bawah ini baru buy back di bawah itu lebih bagus Dan juga kalau misalnya nanti jebol 740 berarti gak valid lagi nih pola cup and handle nya untuk BJTM Jadi seperti itu untuk BJTM Kalau untuk trading ya gak dulu ya karena naik turunnya tipis nih Gak cocok karena pergerakannya juga gak polatil Kecuali nanti lihat aja kalau breakout 780 itu kemungkinan volume besar dan bisa jadi polatil Tunggu dia breakout 780 Jadi seperti itu untuk BJTM langsung saja kesam kedua Ada BJBR yang hari ini ditutup di harga 1395 menguat 1,45% Kalau dilihat transaksi asing net buy Kalau dilihat dari broker sama harinya BJBR sedikit didistribusi ya Nih kelihatan yang jual tipis-tipis Yang jual beberapa broker tapi yang nampung cukup besar Tapi ada 2 broker yang nampung cukup besar CC dan JP Langsung saja ke technicalnya Secara technical BJBR habis raisu gak kemana-mana ya Memang karena raisunya ternyata ya saya juga salah perhitungan Dekat harga raisunya di 1,355 kalau gak salah Atau 1,365 dan harga saat itu side rate isunya itu di 1,400 Ya jadi gak kemana-mana tapi apakah potensi bagus harusnya ini potensi bagus Karena dia baru aja mematakan trendline downtrend ya Kuncinya 1,350 jangan turun dari itu Kalau turun berarti dia masuk lagi ke dalam pola downtrendnya ini dan lanjut turun Kalau mau bagus memang minggu ini harus breakout lagi 1,400 Kalau bisa tutup di atas ini ya kalau saya lihat 1,425 Itu kalau minggu ini tutup di atas 1,425 potensi minggu depannya lanjut Targetnya ya bisa sampai 1,500 Jadi seperti itu Untuk BJBR MACD-nya membentuk dead cross Mengarah ke bawah barcat di bawah 0 juga Makin dalam Tapi ini ada candle bagus ya Hijau ya besok harus rebound Jangan merah lagi Apalagi kalau tutupannya di bawah 1,380 Itu berpotensi besar BJBR bisa ke 1,350 Seperti itu BJBR Langsung saja kesam ketiga ada bris yang hari ini ditutup terkoreksi 2,07% ke harga 1,650 Kalau dilihat daily-nya udah 4 hari terus turun ya Kalau dilihat dari azing hari ini net sell Kalau dilihat dari broker sama harinya memang terlihat bris didistribusi Langsung saja ke technical-nya Secara technical ya memang kurang bagus bris ya Karena jebol 1,700 saya juga out Karena ya nggak bertahan Jadi kemana arah bris? Bris ini harga tanggung Karena juga dia 4 hari koreksi dengan volume kecil Dan saat dia breakout 1,700 itu volume-nya besar ya Tapi sayangnya hari ini pola dead cat bone Kenapa saya bilang pola dead cat bone? Setelah dia mencoba rebound Kemudian turun Apakah ini kompir masih turun lebih dalam? Support selanjutnya bukan di 1,500 ya Tapi 1,600 itu dijaga harusnya Kalaupun 1 candle lagi koreksi Ya masih bisa ditoleransi Ya kalau yang belum cut loss Pokoknya kalau dia nanti ke dekat 1,600 ya Bapak Ibu Kalau niat average down Kalau udah di atas 7% lossnya ya average down Ya bisa Tapi tetap pakai cut loss ya Kalau ternyata di luar skenario jebol 1,600 Jadi toleransi 1,600 Jangan sampai jebol M20-nya juga dijebol ya Jadi kalau mau bagus besok Atau lusa Atau minggu ini 3 hari ke depan Harus balik lagi ke 1,700 Itu lebih menarik untuk bridge ya Jadi kalau pun saya cut loss Kalau dia balik lagi ke 1,700 Tutupan di atas ini saya beli lagi Tuh Naik kata jambai on breakout Apalagi lihat volumenya Kalau volumenya sangat besar Itu bisa valid breakout Jadi ya bisa jadi Dia mengeritas trend line uptrendnya ini Ya supportnya Dan lanjut naik Seperti itu juga Untuk bridge Ya namanya trading Kita harus punya skenario Jadi seperti itu Untuk bridge Langsung saja ke sum keempat Ada agro yang hari ini Kembali ditutup Tar koreksi 1,98% Ke harga 1,235 Kalau dilihat transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker sum harinya Agro didistribusi Langsung saja ke technicalnya Secara technical Agro juga saya Waktu itu beli di 1,450 Dan cut loss juga Karena jebol 1,400 ya Dan kemana arahnya Arahnya 1,200 Dan memang dia ini bertahan Di support minornya Support semenjak 24 Januari 2022 Tapi konfirmasinya 1,200 jebol itu Berarti lanjut turun Karena kenapa? Karena dia sudah membentuk Higher low Di sini Di 1,500 Sebelumnya di 1,600 Ya Dia turun Dan ini lower low Kalau dia membuat di sini Ya Turun lebih dalam Kalau saya jual Kalau bapak ibu masih nyangkut Masalah nggak Agro berpotensi Bisa tetap naik Cuman waktunya Yang belum tahu kan Tapi Selama fundamentalnya bagus Ya Pasti naik Itu aja Kalau bapak ibu Nggak mau Cut loss Siap rugi waktu Yang penting bisa jual profit Ya hot aja Nanti misalnya dia turun Sekitar 15-20% baru Upwards down Jangan tipis-tipis Upwards down ya Karena ya Modalnya juga Ya hitung Kalau bapak ibu Modalnya besar Bisa Dan target penurunannya Kalau pola descending triangle-nya nih Terkonfirmasi Harusnya terkonfirmasi Ya targetnya bisa sampai 800 lagi Untuk agro Kalau yang nekat Beli di harga Penutupan hari ini Jual aja Kalau dia tutupannya Di bawah 1200 Jadi cut loss-nya sekitar 4% Bisa seperti itu Dan harapannya Namanya swing trade Ya harus ada harapan Selama belum menyentuh harga cut loss Beda cerita Kalau scalping Scalping nggak boleh berharap Kalau sudah diluar skenario Out Ini harapannya Ya dia bertahan Dan konsolidasi Di area ini Supportnya 1200 Resisten pertengahan 1400 Dan resisten selanjutnya Resisten konsolidasinya Di 1600 Jadi seperti itu Semoga besok bagus Market Jadi ada Sam-sam yang teknika rebound Ya Untuk agro Coba aja antri Kalau mau beli ya Di 1200-an ini Tapi konsolidasinya Rawan bisa jebol Itu ya masalahnya Tapi kalau bapak ibu Feelingnya kuat Dia teknika rebound Ya coba aja jaga di 1200 Jadi seperti itu Untuk agro Langsung saja Kesam kelima Ada BBKP Yang hari ini ditutup Di harga 242 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker Sam-harinya BBKP Sedikit didistribusi Langsung saja Ke technical Secara technical BBKP Jebol lagi 250 Tapi Ya masih bisa Ditoleransi 240 ini ya Pokoknya kalau besok Dia turun lagi Ya jual aja Daripada bapak ibu Dibawa Ke 220 Itu aja Tapi Dengan kondisi seperti ini ya Sebaiknya gak usah belilah Kecuali besok Dia bisa Tutupannya di atas 250 baru Itu bapak ibu Coba pertimbangkan Untuk Spek Buy Dengan harapan Dia lanjut naik Minim-minim Ke 266 Sampai 270 Ya Tapi harus besok Rebound dulu Itu lebih Sedikit aman Karena kalau dia balik arah Bapak ibu Cut lossnya tipis saja Misalnya beli di 252 Kalau dia turun lagi Ke 248 246 Udah jual Berarti 2,5% Bapak ibu Cut loss Karena berarti gagal Kalau memang Mau arahnya Ke atas Harusnya Market makernya Mempertahankan tuh BBKP Di atas 250 Jadi seperti itu Untuk BBKP Langsung saja Kesam kelima Ada PNBS Yang hari ini Ditutup Tarkoreksi 1,61% Garga 61 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya PNBS Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical PNBS Kemana arahnya Wah ini Sudah jebol ya Jadi sangat rawan Memang ada support Kuat Harga psikologis 60 Tapi Sudah di luar skenario Kalau saya Lebih ke White NC Aja lah Nggak menarik Kecuali dia balik lagi Ke 65 Kenapa Seperti itu Karena Dia terlihat Dua kali Sudah gagal lewat Jadi ketiga kalinya Atau minggu ini Kalau bisa balik Itu sedikit aman Nah Dan memang Risk rewardnya Kecil ya Kalau mau beli di 61 Ya cut loss di 58 Itu jadi Cut lossnya sekitar 3 poin 3 poin ya 5% Ya bisa Kalau berminat Take token aja Kalau mau ya Misalnya dapat di 60 Kalau dia naik 2-3 Tik Udah Jual 5% Udah Dalam satu hari Hari ini dia sempat naik Opennya di 62 Sempat naik ke 66 Itu kan lumayan 4 poin Jadi bisa dapat 3 poin Dapat tuh 5% Kalau beli di harga open Oh ya bisa Jadi seperti itu Ya untuk PNBS Kalau saya Nggak menarik Karena Sudah di dalam Don't Train channelnya lagi Dan juga Sudah membuat low baru Dan rounding top Banyak pola-pola Indikasi kurang bagus Di PNBS Ini kan rounding top Dan Terlihat Dua kali gagal Lewat Udah Itu potensinya Turun Targetnya Kemana Targetnya Bisa Ke Eh ya 50 lah Buruk-buruknya PNBS Kalau saya Hindari aja lah Pagi sudah di bawah 60 ya Udah deket 60 itu Sebaiknya Tinggalin dulu aja Untuk PNBS Jadi seperti itu Kalau Bapak Ibu yang Punya Masih nyangkut Tetap hot juga Yang nggak masalah Yang penting siap rugi waktu Kalau Bapak Ibu nggak siap rugi waktu Out dulu aja Pindah ke sum lain Walaupun nggak ketutup Dalam waktu cepat Tapi Potensi besar Bapak Ibu bisa Mengembangkan uang yang ada Yang penting Disiplin Nggak toleransi lagi Kalau memang Trading plan yang Kedepannya Harus Cut loss Cut loss dulu aja Jadi seperti itu Untuk PNBS Langsung saja Kesam ke 7 Ada BNGA Yang hari ini Ditutup terkoreksi 1,44% Ke harga 1025 Dailynya Koreksi 2 hari Kalau dilihat dari asing Hari ini net buy Kalau dilihat dari broker Sama harinya BNGA Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Koreksi 2 hari Dengan volume Kecil ya Ya bisa koreksi lagi Ke area 1020 1010 1000 ini area Support Support kuatnya Jadi bisa jadi Ini juga swing low nya Dan lanjut Naik lebih tinggi Karena BNGA Sudah terkompirmasi Uptrend Karena breakout Dari 1000 Support kuatnya 1000 Kalau jebal itu Jual Itu aja Untuk BNGA Jadi seperti itu Untuk BNGA Langsung saja Kesam terakhir Ada BNLI Yang hari ini Ditutup menguat Tipis 0,75% Ke harga 1340 Bitover nya sangat tipis Jadi gampang Dipermainkan Oleh market maker Kalau dilihat Transaksi asing Gak ada jual beli Kalau dilihat dari broker Sama harinya Terlihat sedikit Akumulasi Tapi sangat Sangat tipis Gak rekomendasi Kalau punya Ya Kalau masih cut loss Cut loss tipis Mending cut loss Cari saham yang lebih Hype aja Daripada BNLI BNLI ini Sudah bisa dikatakan Strong downtrend MA20 nya juga Sudah dipatahkan Terus turun Dan MA60 ke bawah MA200 juga jauh Dan juga Flow nya gak ada disini Sentimen gak ada Potensinya Turun dulu Potensi bisa sampai 1200 Ya Mungkin di 1200 Ada pantulan Pantulannya ya Dari 1200 Ke 1300 Karena naik turunnya itu 100 poin Seperti itu Untuk BNLI Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Perniatra Darni Bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli Menyimpan dan menjual Samnya bisa klik Tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Teman-teman yang baru Belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Burnetrader Nanti dipilihkan Sam-samnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chart-nya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Burnetrader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan Terima kasih telah menonton Terima kasih.